Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Temenin aku masak yuk Hari ini aku masak sop ayam Perkedel tahu Dan juga sambal ijo Siapa tau menu yang aku masak hari ini Bisa jadi referensi buat teman-teman Yang mau masak juga Makan pake sop ayam Ditambah perkedel tahu yang garing Dan juga sambal ijo nya Mantep banget teman-teman Yang ikutan ngilar yuk langsung aja diriku Konsep ini dan tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk dukung channel ini Terus ya teman-teman Dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Untuk menu pertama Aku mau masak sop ayam Untuk ayamnya ini sudah ada 500 gram leher ayam Kalau teman-teman gak suka leher Boleh ganti pake bagian yang lain ya Dan leher ayamnya ini sudah aku cuci bersih Untuk bahan sayur sopnya Ini ada kol, wortel, kentang, buncis, daun bawang, daun seledri Ini aku beli di tukang sayur Harganya Rp. 3.000 Jadi maaf ya teman-teman Kalau sayurannya kurang banyak atau kurang lengkap Dan ini sayurannya sudah aku cuci bersih Lanjut sayurannya mau aku potong-potong ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Untuk daun bawang dan daun seledrinya diiris-iris ya teman-teman Untuk yang suka tomat boleh ditambah Kalau gak suka boleh di skip ya Untuk tomatnya dipotong dadu aja Untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, lada butir dan juga kemiri Leher ayamnya mau aku rebus dulu sebentar Biar hilang kotorannya atau darah-darahnya Tambahkan juga garam Rebus sampai keluar kotorannya atau ada buih-buihnya gitu Nah kurang lebih seperti ini Kalau udah tinggal dimatikan kompornya Dan ini langsung dibuang airnya dan dibilas sampai bersih Nah ini leher ayamnya sudah aku bilas sampai bersih ya teman-teman Lanjut panaskan minyak secukupnya Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tumis sampai harum Kalau bumbunya sudah matang Ini mau aku sisikan seperti ini Biar binyaknya turun Lanjut didikan 1,5 liter air Masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi Masukkan juga leher ayamnya Karena leher ayamnya belum matang ya teman-teman Tadi baru direbus untuk buang kotorannya Lanjut masukkan sayuran yang keras dulu Seperti wortel dan juga kentang Kalau udah ini ditutup Masak sampai wortel kentang dan leher ayamnya empuk Nah kalau udah empuk Langsung aja masukkan sayuran yang empuknya Seperti buncis dan juga kol Masukkan juga irisan daun bawang dan seledri Seasoning seperti biasa Garam, penyedap dan juga kaldu bubuk Kalau udah ini tinggal diaduk aja Agar seasoningnya tercampur rata Dan masak lagi sebentar Sampai buncis dan wortelnya empuk Kalau semuanya udah matang Langsung aja matikan kompor Terakhir masukkan tomat Taburin juga bawang goreng Biar makin mantap Dan ini sayur sopnya udah matang Siap disajikan Untuk menu kedua Aku mau bikin pepes tahu Ini sudah ada satu tahu kotak putih Yang ukurannya besar seperti ini Untuk bahan lainnya ada tepung beras Dan juga ada bawang merah dan bawang putih Yang akan dihaluskan Kemudian ada satu butir telur Dan juga satu batang daun bawang Langsung aja daun bawangnya Mau aku iris tipis Lanjut hancurkan tahunya Pakai garpu seperti ini ya teman-teman Kalau tahunya udah hancur Langsung aja masukin Satu butir telur Masukkan juga bawang merah dan bawang putih halus Dan juga irisan daun bawang Tambahkan juga seasoning Seperti garam Penyedap Kaldu bubuk Lada bubuk Dan juga ketumbar bubuk Kalau udah ini aku aduk dulu ya teman-teman Sebelum tepung berasnya masuk Biar tercampur rata gitu Nah kalau udah tinggal masukin tepung berasnya Dan diaduk kembali Sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman Kalau udah untuk dicetaknya Ini aku pakai sendok dan tangan aja Seperti ini ya teman-teman Kalau udah langsung aja panaskan minyak Masukkan perkedel tahunya satu per satu Kalau udah matang di satu sisi Jangan lupa dibalik Biar matang merata Dan kalau udah matang Angkat dan tiriskan Untuk sambalnya Aku mau bikin sambal hijau Ini ada cabai keriting hijau Cabai rawit hijau Bawang merah Bawang putih Tomat merah Dan juga terasi Ini semuanya Bahannya aku goreng gitu Biasanya kan aku rebus dulu Ini langsung aku goreng Langsung aja panaskan minyak secukupnya Masukkan semua bahan sambalnya Jangan lupa diaduk-aduk seperti ini Agar matang merata Karena ini terasinya udah wangi banget teman-teman Jadi ini aku angkat duluan Karena udah matang juga Cabai dan bawang ini udah matang Ini aku angkat duluan Terakhir untuk tomatnya juga Karena sudah empuk Langsung aja diangkat Langsung aja Bahan sambalnya tadi Dipindahkan ke dalam ulekan Dan jangan lupa dikeberi sesening Garam penyedap Langsung aja ini diulek Sampai halus Udah Kalau udah halus Langsung aja dipindahkan ke dalam wadah Dan siap disajikan Semoga resepnya bermanfaat Dan jangan lupa rekup ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax